Halo guys, bener-bener aku lagi Robert Adrian Kali ini aku menemukan sebuah smartphone dengan tagline 6 kamera Pro Display Yaitu adalah tagline dari Realme 6 Pro atau Realme 6 Pro Apakah tagline itu benar dan dapat dibuktikan? Berikut video review Realme 6 Pro Realme 6 Pro adalah penerus dari Realme XT Yang mana katanya ini adalah smartphone kelas mid-range atau kelas menengah Yang memiliki segudah fitur kelas flagship Namun harganya terbilang cukup miring adalah semurah-murah saja Salah satu yang ditonjolkan dari Realme 6 Pro adalah Bisa dibilang ya, dari poncelnya terbilang semua Dari semua bidangnya menurutku sangat-sangat menonjol Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya Yang pertama adalah desain Desain dari Realme 6 Pro menurut saya sangat unik Dan bagus dan aku beri jempol dua-duanya Kalau kita lihat segilas Memang desain belakang dari Realme 6 Pro ini cukup menarik dan elegan Memang dari gaya kameranya ya Mirip sekali dengan Realme-Realme generasi sebelumnya Apalagi Realme XT dan kelas-kelas setara dengan Realme 6 Pro ini Ya, seperti biasa yaitu kamera vertikal kebawah dengan empat lencah Dan di bagian atasnya selalu ada lingkaran berwarna kuning Tetapi yang membedakan dari desain-desain lainnya adalah desain dari kilatan biru ini Yang menandakan bahwa desain ini terlihat sangat tegas dan sangat triti dalam membuat desainnya Dan lebih serius mungkin dalam pengharapan desainnya Bodi belakang dari Realme 6 Pro ini dibuat melalui proses UV Carrying Offset Printing Teknologi Terdiri dari tujuh lapisan Termasuk Corning Gorilla Glass 5 Dan anti-fingerprint coating Yang artinya desain ini memang dibuat dengan kesan tegas dan serius Setelah bodi belakang diklaim bahwa bercak jempol kita tidak akan dapat menempel pada smartphone ini Bagian depan Realme 6 Pro ini juga terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Ini adalah pertama kalinya Realme membuat desain bagian depan dengan panjol seperti ini Alias poni Poninya ada dua Yang tandanya adalah ini dua kamera Realme menyebut ini adalah in-display selfie kamera Di bagian kiri bodi ini juga memiliki tombol volume bagian atas dan bawah Yaitu pengeras suara dan penurunan suara Serta slot microSD Di dalamnya adalah dual SIM card beserta microSD Yang berarti dapat memasukkan dual SIM sekaligus dan penambahan microSD Bagi kalian yang merasa dengan kekurangan internal atau kekurangan suatu penyimpanan Kalian bisa menambahnya melalui slot microSD Lalu di bagian bawah terdapat jack audio 3.5 mm Lalu port USB type C dengan pengecasan 30W tadi Dan memiliki mono speaker Yang berarti ini hanya speaker yang ada satu ya Dan di bagian samping bodi kanan terdapat fingerprint dan tombol power Ngomong-ngomong ini fingerprintnya dan tombol powernya menjadi satu Jadi jika kalian ingin menyalakan handphone Tidak perlu menekan hanya menemalkan tangan saja maka akan terbuka Berbeda dari generasi sebelumnya Realme 6 Pro ini mendukung fingerprint di bagian bodi kanan Dan ngomong-ngomong fingerprint ini tidak perlu ditekan dan dengan keras Melainkan hanya disentuh saja Maka akan langsung terbuka dan ya kalian bisa membuka kuncinya Fitur Face Unlock dari Realme 6 Pro ini termasuk cukup elegan ya menurut saya Fitur Face Unlock ini tentunya hadir dengan efek cahaya punch hole Yang menarik tiap kali proses pendeteksi wajah yang akan diteteksi Menurut saya ini adalah solusi yang menarik Karena orang kebiasaan untuk membuka handphone dengan menyalakan tombol power Nah maka dari itu Realme memudahkan jempol kita untuk membuka kunci ya Layar Realme 6 Pro ini berbentang 6.6 inci Dengan aspek rasio 20 banding 9 Layar Realme 6 Pro ini berpanel LCD IPS saja Namun dengan smartphone ini dengan hanya kualitas LCD IPS Yang memiliki refresh rate sebesar 90Hz Serta untuk resolusi dari Realme 6 Pro ini adalah 1080 x 2400 pixel Realme memang membawa banyak perubahan dari generasi sebelumnya Salah satunya adalah fitur-fitur dari kelas flagship juga Yang dimasukkan ke dalam handphone Realme ini Tetapi sangat disayangkan bahwa Realme 6 Pro ini tidak menggunakan layar Super AMOLED Melainkan hanya menggunakan LCD IPS saja Sesuai tagline-nya adalah 6 kamera Maka Realme menghadirkan dual-in-display selfie Kamera di depan dari Realme 6 Pro ini dengan sensor utama adalah 16MP Dengan aperture 2.0 Ditemani dengan sensor ultra-wide angle dengan besar sudutnya adalah 105 derajat dengan resolusi 8MP saja Dan dengan aperture 2.2 Dengan ini memudahkan kalian jika ingin dengan grup selfie atau selfie dengan banyak orang Maka akan menjadi lebih mudah karena memiliki lensa ultra-wide angle Dapat mencakup banyak orang untuk difoto Fitur-fitur yang dihadirkan dari Realme 6 Pro ini terbilang cukup lengkap ya Seperti AI Beauty, Portrait Mode, dan Mode Malam atau Night Mode Kamera depannya dapat merekam hingga resolusi 1080p dengan frame rate 30fps saja Dan ngomong-ngomong dia juga memiliki fitur slow motion 120fps untuk di bagian kamera depannya Dan ditambah lagi dia memiliki fitur oise yang berarti dapat membuat short video atau video pendek Dengan kualitas yang lebih bagus untuk di upload di Instagram atau di TikTok Dan ngomong-ngomong Realme 6 Pro ini juga ditambah fitur yang mungkin sangat bagus ya Yaitu plus use video stabilization dan video poke Jadi jika kalian ingin merekam vlog dengan background poke Realme 6 Pro dapat membuatnya menjadi poke Berikutnya untuk kamera belakang Realme 6 Pro ini memiliki setup quad camera atau 4 lensa Dengan ditemani lensa utama yaitu 64MP Dengan lensa telephoto, lensa ultra-wide angle, dan yang tergak adalah lensa macro Beruntan dari yang paling atas adalah lensa ultra-wide angle Lensa ultra-wide angle ini memiliki resolusi 8MP Dengan aperture 2,3 Dan ngomong-ngomong besar sudutnya adalah 119 derajat Dari setup bagian kedua ini adalah kamera utamanya yaitu 64MP Dengan aperture 1,8 Ngomong-ngomong ini juga menggunakan sensor Samsung GW1 Kemudian untuk lensa ketiga adalah lensa telephoto dengan 12MP Dengan yang katanya hybrid zoomnya hingga 20 kali Dan ngomong-ngomong ini juga aperture-nya memiliki 2,5 Dan yang terakhir adalah lensa macro dengan resolusi 2MP Dengan jarak fokusnya adalah 4 cm Kamera 64MP dari Realme 6 Pro ini memiliki default yaitu 16MP Realme 6 Pro ini memanfaatkan teknologi pixel binning 4 pixel in one Maka dapat menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik Daripada defaultnya 16MP Fitur HDR bisa membantu kita dalam meningkatkan bagian gelap pada foto Realme 6 Pro ini juga memiliki fitur chroma boost Menambah saturasi foto secara seluruhan Yang tandanya jika kalian memfoto maka kalian akan saturasinya menjadi lebih tinggi Oke berikutnya adalah mode malam atau night mode Night mode ini memiliki versi yang tergantung cukup tinggi dari serinya Realme yaitu 3.0 Dalam night mode ini juga memiliki fitur lagi yaitu mode tripod atau ultra night skip Jadi bisa menangkap gambar dengan cerah meski sumber cahayanya kurang Dan hasil fotonya terbilang cukup stabil karena tidak akan bergerak Ya agak bergerak cuman terlihatannya lebih stabil dan lebih mulus hasilnya Realme 6 Pro ini bisa merekam video dengan resolusi maksimalnya adalah 4K 30fps Serupa dengan fitur-fitur yang ada di kamera depannya Kamera belakang ini memiliki stabilization tambahan yaitu Wismax Yang memanfaatkan lensa ultra wide angle dengan mode tersebut Mampu memberikan kestabilan maksimal meski tanpa gimbal Namun sepertinya stabilisasi ini biasa-biasa saja karena ini stabilisasi ACE Yaitu Electronic Image Stabilization Jadi mungkin hasilnya tidak akan sejernih OIS atau Optical Image Stabilization Realme 6 Pro ini menjalankan Realme UI dengan berbasis Android 10 Pendekatan Realme kali ini membuat tampilan sistem operasi ini terlihat lebih simple dan lebih elegan Dan ngomong-ngomong untuk Realme UI ini biasanya cukup-cukup mirip dengan stock Android Fitur-fitur yang ditambahkan dari Realme UI ini antaranya adalah Dark Mode Yang tentunya juga tersedia untuk Android 10 ya Tampilan mode fullscreen dari Realme UI ini terlihat cukup-cukup mirip banget dengan stock Android Dan ada fitur OISO Fit Vision Effect yang meningkatkan kejadian tampilan video untuk perekaman video pendek Yang kegunaannya adalah jika kalian ingin mengupload video pendek pada Instastory atau Instagram atau TikTok Kalian dapat memanfaatkan fitur ini untuk membuat videonya makin jernih dan tajam Realme 6 Pro ini menjadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G Sesuai namanya, chipset ini menggunakan arsitektur CPU yang tak jauh beda dari Qualcomm Snapdragon 730G Sama-sama dibuat dengan fabrikasi 8nm Arsitektur Octa-Core pada Snapdragon 720G ini terdiri dari CPU Kyro 465 Dual Core Cortex-A76 hingga 2,3 GHz dan 6 Core Cortex-A55 hingga 1,8 GHz Untuk efisiensi daya, GPU dari Realme 6 Pro ini menggunakan Adreno 618 Dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan berjenis UFS 2.1 128GB membuat semua game terlihat mulus dan tanpa lag di Realme 6 Pro ini Realme 6 Pro ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4300mAh Selain baterainya irit, Realme 6 Pro ini juga memiliki teknologi SuperVOOC Flash Charge Suat cebawan adalah 30W Membuat ponsel ini bisa terisi penuh dengan sangat-sangat cepat Pada segmen ini aku juga bermain Mobile Legends Dan kalian bisa lihat sendiri sih bagaimana hasilnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah 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 menonton!